Intro Kekiseruhan di pasar buah dan sayur pemalang hingga kini tak kunjung selesai. Berdasarkan penjelasan dari Ketua Komisi C DPRV Pemalang, Subur Musoleh, pada 5 Oktober 2020, bahwa tim investigasi Komisi C DPRV Pemalang telah menemukan beberapa penemuan, salah satunya adalah adanya overlap dari paguyuban yang ada terkait dengan revitalisasi kios pasar buah dan sayur pemalang. Untuk pembagian tugas dan fungsi yang jelas ini belum maksimal. Masih ada overlapping dari paguyuban, masih ada kelemahan di pihak pasar. Sehingga kembali kepada yang berbenar dalam kali ini, yang mempunyai tugas dan fungsi di sana adalah diskopperident untuk segera menyelesaikan hal. Ini agar bisa konusif untuk keberpihakan kepada pedagang. Setelah aksi solidaritas pedagang pasar buah dan sayur pemalang dengan didampingi oleh LMPI, Laskar Merah Putih Indonesia, melakukan beberapa kali audiensi, termasuk audiensi yang kemarin, pada Jumat 9 Oktober 2020, di Pendopo Kabupaten Pemalang yang gagal karena Bupati dan Sekda Pemalang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ajudan kepada perwakilan aksi tersebut. Akhirnya, perwakilan pedagang pasar buah dan sayur pemalang dan didampingi kuasa hukumnya, Agus Widayanto SH MKN mengadakan konferensi BERS di Resto Hotel Pemalang pada Sabtu 10 Oktober 2020. Sebelumnya, sempat disampaikan oleh juru bicara dari aksi solidaritas tersebut, Zainal Mustakim, bahwa rencana audiensi yang terakhir pada hari Jumat 9 Oktober 2020 dilakukan dalam rangka merindah lanjut di audiensi sebelumnya pada 5 Oktober 2020 di DPRD Pemalang terkait penemuan dari hasil tim investigasi Komisi C DPRD Pemalang. Kaitannya pada kita melakukan beberapa aksi, berurung jalan, terus keurigensi, itu dari pengurus Pak Kuyuban, salah satunya, yaitu Saudara Sekretaris, Saudara Wahong, itu mengatakan bahwa Pak Kuyuban telah diberi pemenang dan mandat sama Desperindah. Kita sebenarnya mau menanyakan itu, sebatas apa kemenangan itu? Secara lesan ataupun tertulis. Seandainya setara lesan ataupun terselesan jelas, salah, apalagi setelah ada investigasi dari Komisi C Pasar dan mengatakan temuannya adalah salah satunya Pak Kuyuban itu telah melampaui batas kewenangan. Batas kewenangan di sini overlap. Nah itu, makanya kami selama ini yang bertepung dalam aksi solidaritas, kami menanyakan terus itu. Dasar hukumnya apa? Terus dari sekretes-sekretes berindah, bentuknya apa? Apa itu surat kepada kehidupan atau tidak? Apalagi kami dalam aksi ini telah menemukan banyak bukti. Salah satunya pembayaran tidak ada kwitansi. Ini kan juga tanda tanya. Pembayaran apa itu Pak? Pembayaran lapak. Nah pembayaran lapak itu tidak ada kwitansi. Ini kan tanda tanya. Seharga biak berapa itu Pak? Harganya variatif. Variatif. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 120. Itu variatif sekali. Padahal kalau melihat dari aturannya, itu sebelum harga ditentukan, itu harus dasar hukumnya adalah surat keputusan bupati yang isinya tentang persenjuan biaya sewa. Setelah itu baru segda meneruskan dengan mengeluarkan surat keputusan yang isinya tentang biaya sewa lapak. Makanya di sini kami terus mengejar keadilan. Makanya dalam aksi kami solidaritas aksi solidaritas berdagang buah dan sayur itu pun kami menutup keadilan. Kalau bisa, dikocok ulang penataannya. Sedangkan dalam konferensi pers pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020, Agus Wijayanto SHMKN, selaku kuasa hukum dari aksi solidaritas berdagang pasar buah dan sayur pemalang, berencana akan mengambil langkah hukum terkait adanya beberapa penemuan di lapangan yang diduga dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami sudah ada dua atau tiga nanti yang akan kita jadikan untuk bahan laporan. Ya, tiga, tiga, sampai tiga penjaga. Kami lagi gali terus dengan Mas Joko, itu penting dari Semarang juga, Mas Joko Ayono. Itu kami akan persiapkan punya tadi saksinya. Kita lagi susun konstruksi hukumnya, kronologisnya. Ini yang harusnya mengeluarkan dengan ada setempel dinas, harusnya yang mengeluarkan siapa? Dinas. Dinas. Kalau kemudian yang mengeluarkan di luar dinas, namanya apa? Iya kan? Itu siapa, Pak? Yang mengeluarkan? Kalau saya, misalkan saya, ini misalkan beradaan, saya orang dinas, ya kan? Sepakat saya. Ini yang mengeluarkan ada bukaan dari dinas, ini masukkan kebukaan 263 kemasungan. Itu siapa, Pak? Yang mengeluarkan? Oknum. Ini jadi ketika ada, ya, dari pedagang, telah membayar, ke oknum, ya, kami katakan oknum, ya. Sebagai tanda lunas, ya, maka diberi ini. Dan ketika diminta kwitansi atau apapun, ya, oknum tersebut, ini dari bidagang ini. Kalau ini, ada kwitansi yang 72, ini sebagai, ini untuk penarikan tralis. Tralis, ya. Ini dari juga dari investor. Investor, ya, Pak? Ya, ketiga berarti. Dalam persoalan ini, Agus berharap kepada dinas terkait segera mengambil langkah dengan mengakomodir pedagang yang belum mendapatkan kiosk dan melakukan penataan ulang pembagian pelapak secara transparan agar memenuhi unsur keadilan. Sementara saat dikonfirmasi kepada pihak bis berindak Kabupaten Pemala, baik kepala dinas maupun kepala bidang pasar tidak dapat ditemui. Di mana sebelumnya awak media Baratanyus TV telah berkomunikasi dengan kepala dinas via telepon. Namun, karena alasan satu dan lain hal, kemudian kepala dinas memberikan nomor kepala bidang pasar atas nama Sakdudin. Namun ternyata nomor Sakdudin tidak aktif pula. Namun saat didatangi di kantornya, hanya driver dari kepala bidang pasar yang menemui awak media dan mengatakan bahwa kepala bidang pasar sedang mengalami sakit dan izin tidak berkantor. Di hari kedua, awak media Baratanyus TV datang pun mengalami cerita yang serupa di mana baik kepala dinas maupun kepala bidang pasar tidak bisa ditemui. Alhasil, berita yang ditayangkan terkait persoalan kisruhnya pasar buah dan sayur pemalang hingga kini belum terkonfirmasi oleh Disperindak Kabupaten Pemalang. Dalam hal kekisruhan ini, pemerintah daerah setempat dan dinas terkait bisa mengambil tindakan dan keputusan yang cepat, tegas, dan tepat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukum dari Aksi Solidaritas Pedagang Buah dan Sayur Pemalang. Sementara itu, senada dengan kuasa hukumnya para Aksi Solidaritas Pedagang Buah dan Sayur Pemalang bahwa mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan sampai keadilan yang mereka inginkan sesuai dengan harapan serta tuntutan-tuntutan yang selama ini mereka berjuangkan. Karena saya dituduh menjual kios, nama saya dicoret. Walaupun saya dulu pendataan dari Pak Suraji sudah titik uang, uang itu sudah hilang. Makanya kami menuntut ke Pemda untuk bisa saya dikomuntir mendapatkan lapak atau kios. Karena apa? Pak Guyupan juga ada yang menjual. Contohnya ini, saya punya bukti. Ini, Bapak Nur Padi sudah menjual pelataran kios. Ini bukti yang ada. Itu berjalannya tahun 2016. Kalau menurut saya pembayaran yang dari teman-teman yang sudah bayar, dia nggak sesuai lah. Nggak sesuainya gimana, Pak? Harusnya kan kalau dia bayar di swadaya, dia itu kan harus ditempatkan di tempat yang swadaya. Tapi kenyataannya dia malah dapat tempat di pembangunan yang utama. Los utama ya? Yang notabene itu adalah anggaran dari BEMDAN. Kalau menurut saya. Itu ya, Pak? Iya. Terus, berapa banyak menurut jengan? Berapa, kalau dihitung presentasi, berapa persen itu, Pak? Yang sudah membayar swadaya, tapi masuk di los utama itu, Pak? Hampir 50-60 lah. Hampir 60 persen ya, Pak? Harapannya jengan? Gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya, ini harus ditata ulang lah kalau menurut saya. Biar istilahnya, kita yang belum punya kios, itu bisa terapumodir dan ada solusi lah. Sebab saya sendiri sudah bikin pernyataan swadaya dan saya juga akan dibangunkan swadaya, tapi cuma sampai sekarang belum ada realisasi. Cuma bikin pernyataan saja. Itu pun disaksikan Pak Buyurban dan dinas. Di ruang dinas pokoknya itu. jengan sudah sudah dijanjikan mau dibangunkan swadaya itu. Jengan pernah membayar nominal sebelumnya? Kalau sebelumnya, itu kan saya sama kepala pasar yang lama, tapi kalau yang untuk swadaya ini kan karena saya katanya sudah dicoret dari daftar pes atau daftar tunggu, ya kan? Kita akan tetap mencari solusi biar bisa dapat istilahnya di situ. Saya memang pernah diminta banyak oleh Ketua Pak Buyurban Saudara Narpandi dimintai 100 juta. Tapi saya yang sudah bayar sama Pak Suratimi tadi besertakan uang itu yang 40 juta. Tapi dia enggak mau. Terus saya enggak mau beli enggak mau beli lapak. Jengan enggak enggak mau beli lapak. Terus statusnya Jengan sekarang gimana? Saya sekarang dicoret namanya jadi enggak enggak punya lahan lagi akhirnya? Enggak 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 lahan lagi Seperti itu ya Pak Terus uang yang 40 juta itu gimana saya enggak tahu itu bagaimana atau gimana hilang atau enggak apa itu Pak saya 40 juta Terus harapannya jengan gimana harapan saya ini orang jaga ya minta supaya punya lapak cabut lapak lagi dari dari Pemalang Jawa Tengah Baratunus TV mengabarkan kecuali Terima kasih.